Oke, Abah, menanggapi video syur yang beredar ini lagi hot-hotnya Abah. Abah melihatnya sebagai pakar telematik itu seperti apa sih Abah? Ya, kita sekarang kalau mendapatkan kabarnya kayak gini, yang kita lakukan kan adalah melakukan menganalisa konten yang ada di masyarakat dan kemudian yang diajukan pihak-pihak media kepada saya dan kemudian kita juga mencari lagi dari berbagai sumber-sumber yang lain, ya. Biasanya kan kayak gitu kan yang nyebar lah di kalangan-kalangan intern kelompok-kelompok tertentu gitu loh. Nah, sejauh ini semua konten yang tersebar adalah konten yang sama, ya. Jadi bukan ada beberapa variasi yang satu pakai konten A, ini B, C, D, enggak. Semuanya masih mengatuk pada satu konten yang sama yang berdurasi berapa? 47 detik, ya. Nah, dari sana dan kemudian disitu saya melakukan pengembangan. Ya, pengembangan adalah melakukan penelitian dari konten yang ada. Biasanya kan karena hal itu ditanyakan oleh media-media, kenapa dia menanyakan saya kan selalu, apakah betul itu yang bersangkutan? Nah, yang dilakukannya adalah melakukan pengecekan dengan konten yang banyak tersedia di internet. Dia melakukan sampling-sampling. Saya bahkan mulai melakukan pengujiannya, mulai banyaknya, karena sudah mulai ada banyak yang berbasis artificial intelligence. Iya. Saya mulai mencoba beberapa tersedia. Tapi tidak mengandalkan hal itu, cuma dalam arti itu sebagai suatu referensi untuk penguat melakukan pengujian-pengujian. Nah, sejauh ini kalau dilihat dari wajah yang melakukannya, pelakunya, pemberan yang wanitanya, itu tetap saya harus menggunakan kata mirip ya, tetapi sebetulnya disitu sudah jelas lah, bersangkutan ya, identik sekali. Kalau dibilang mirip ya sangatnya, miripnya mirip banget gitu. Nah, kemudian tetap yang sebagai referensi tambahan adalah adanya suatu ciri tubuh. Ya, ciri tubuh itu adalah suatu telalat. Telalat yang dimana jelas-jelas kelihatan di beberapa tempat yang bersangkutan. Kayaknya memang cirinya atau tubuhnya yang memang ada banyak telalatnya. Satu titik sudah confirm, yang lainnya nanti tinggal dikulaukan crosscheck untuk dilakukan penyanggahan. Kalau yang bersangkutan, apakah punya telalat di area tersebut atau tidak. Nah, tetapi selalu dengan referensi telalat di sini, karena posisinya itu sangat identik, sangat jelas, itu bisa nanti mengkonfirmasi itu yang bersangkutan atau bukan. Yang pasti konten ini tidak ada rekayasa digital, tidak ada rekayasa konten. Ini benar-benar ini adalah suatu kejadian yang direkam yang natural saja. Yang melakukannya adalah pihak yang prianya, yang melakukan perekaman, yang melakukan perekaman di situ. Cuma sekarang tidak ketahuan siapa yang melakukan penyebaran. Jadi kalau di sini, baru sampai tahap bahwa bagaimana rekaman itu terjadi. Tetapi nanti kelanjutannya adalah dilakukan pengujian, siapa yang melakukan penyebaran. Oke, Abah mungkin melakukan pengujian itu berapa lama, Abah? Melakukan pengujian sebetulnya tidak lama. Dalam arti selalu dari seberapa banyak bukti yang ada dan kemudian seberapa luas kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi atas bukti ini. Nah, karena dengan adanya konten-konten tersebut, kita jadi selalu tidak menutup. Jadi harus membuka. Sifatnya adalah kalau secara digital variasi, kita tidak mau fokus kepada satu titik, tetapi setiap ada pembuktian yang kita perluas lagi. Setiap ada pembuktian yang kita perluas lagi. Tetapi kalau tidak masuk akal, rangkaiannya ternyata melenceng, jauh dari analisa-analisa yang mungkin biasa kita lakukan, baru itu kita buang-buang. Karena segala satu konten kita tidak mau mengarahkan kepada satu orang, jadi kemudian pembuktiannya kita harus membuktikan. Enggak, kalau ada pembuktian-pembuktiannya bisa buka. Menunjukkan bahwa itu adalah bukan, ya itu juga kita gunakan. Semua sumber itu dimanfaatkan kok. Abih, bisa melihat video itu, itu video lama atau video bulan-bulan itu atau minggu begini? Enggak bisa ketahuan, itu video lama atau tidaknya, karena ini baru merupakan suatu potongan. Ya, dari potongan video dan kemudian ini kan hasil perekaman yang bisa ada, ada yang kesebar yang bahwa merupakan hasil perekaman lagi dari HP, ada yang melihatnya kayak gitu. Nah, ada dari suatu konten langsung. Nah, itu belum kita melakukan sama analisa untuk kita pastikan sebetulnya ini kapan. Karena sesuatu yang sifatnya nanti urusannya hukum, demi hukum, dan kepada orang hukum. Itu analisanya itu lebih lanjut saat ini memang menjadi suatu kasus yang serius. Dan kemudian setelah juga mendapatkan suatu sanggahan, misalnya dari bersangkutan, ada kemudian bisa juga klarifikasi. Nah, itu semuanya dikombine. Tetapi yang pasti telematika tidak mengikuti apa yang diutarakan orang, cuma menjadikan setiap informasi itu yang masuk sebagai referensi untuk kita melakukan analisa yang kita olah kontennya. Jadi apa itu analisa dari yang Anda lihat dengan video itu terciri dengan ada telalatnya aja ya? Pertama wajah, wajahnya itu sudah bisa dibilang sudah banyak kemiripannya. Nah, kemudian telalat itu adalah untuk melengkapi, mengkonfirmasi itu yang bersangkutan atau tidak. Kenapa? Sejauh ini telalat memang kita gunakan sebagai identifikasi yang bahwa tiap orang itu berbeda. Apalagi kalau jumlahnya tidak cuma salah satu. Sehingga kita melakukan pemastian dari bahwa apakah itu telalat betulan, apakah sebetulnya itu satu rekayasa, ternyata misalnya orangnya cuma ngebintik, yang jadi sebagai telalat. Nah, itu kita kurasikan nanti dengan wajahnya, dengan yang lainnya, wajahnya kira-kira ada kemiripan atau tidak. Ternyata hanya cuma yang mirip, wah ini telalatnya jangan-jangan cuma yang rekayasa. Nah, itu dilakukan pengukuran, sebenarnya beberapa metode-metode untuk pembuktian. Karena AI juga tidak bisa memiripkan telalat berarti ya? Gini, ya jadi kalau secara posisi, saat kita mendapatkan suatu dua referensi telalat, yang satu titiknya di A agak ke kiri, yang satu titiknya di A tapi agak ke kanan, maka kita tidak akan menyanggah salah satunya. Kita mengiakan keduanya dan kemudian kita melakukan pengulasan untuk mana yang lebih mengarah kepada mana yang benar. Nah, diarah ini apa? Ya mencari pembuktian-pembuktian lagi yang lain, referensi-referensi ketiga, keempat, kelimanya kayak gitu. Tapi itu secara sadar wanita itu tahu nggak sih posisi dia diambil gambarnya? Oh, yang bersangkutan tahu jelas, dia memang direkam, itu sangat clear, karena perlakuannya itu juga benar-benar langsung upfront, bukan pakai hidden camera. Yang pasti juga dilakukannya bukan oleh pihak ketiga, memang oleh si prianya sendiri, jadi bukan kepada orang tambahan lagi, gitu. Ya, dan kemudian dari suatu beberapa angle-nya, angle suatu posisi tersebut, ada yang udah lagi jelas bahwa hal itu memang pasti diketahui oleh si pemeran yang wanitanya. Tetapi yang tidak belum ketahuan adalah apakah ini satu koleksi pribadi, ataukah ini memang nanti untuk publikasi umum, misalnya kayak konten-konten untuk komersial, ya. Karena biasanya kalau untuk yang pribadi itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Tetapi yang akan menjadi tuntutan adalah sesuatu konten yang memang disimpan, dibuat untuk kepentingan komersial. Oke, mungkin kesimpulannya, Abah, mungkin berapa persen kebenaran dari video itu, Abah? Kamu berarti baru pertama kali ikutan saya, ataupun mewawancara saya, karena kalau saya tidak pernah menganalisa secara persentase. Oke. Saya kasih masakan kepada masyarakat, ya. Jadi gini, wajah orang itu memang itu kalau kita bagi, kita bisa bagi menjadi 100, konten disini 100. Tetapi bahwa yang namanya mata bukan berarti itu nilnya sama sama pipi, sama yang lain. Ya, mata itu mempunyai konten yang jauh lebih valued, gitu loh. Nah, kemudian komposisi mata dengan hidung dan dengan pertanahan wajah. Itu semua yang bisa mengubah orang dan kemudian bisa membuat orang menjadi apakah itu identik atau tidak. Nah, saya lihatnya adalah jadi seberapa banyak kesamaannya. Nah, dari kesamaannya disini, itu kita tidak pernah mengarah kepada yang persentase tadi, karena manusia bukan benda. Ya, dan kemudian tadi setiap konten kita nggak perlu, nggak mau tendensius bahwa ini adalah sesuatu yang memang benar. Kemudian kita mengarah ke sana, nggak. Ya, orang lihatnya nggak bisa jadi, oh, kalau dibilang benar bisa, dibilang nggak bisa. Ya, jadi kita nggak tendensius untuk menuduhkan, kan. Di telematika nggak ada tendensius untuk menuduhkan, tetapi menjadi pembuktian-pembuktian konten yang ada, gitu. Oke, siap. Thank you, Abba. 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 Thank you, Abba.